Tahapan pemilihan gubernur Provinsi Jambi akan dimulai pada September mendatang. Seluruh partai politik di Jambi dipastikan tidak bisa mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur jika tanpa berkoalisi dengan partai politik lain. Hasil pemilu legislatif 2019 memastikan tidak ada partai politik yang bisa mengusung sendiri calonnya di pemilihan gubernur 2020. Hal ini dikarenakan syarat dukungan minimal untuk mengusung pasangan calon tidak terpenuhi. Komisioner KPU Provinsi Jambi Sanusi mengatakan, berdasarkan pasal 40 Undang-Undang No. 10 tahun 2016, partai politik atau gabungan parpol dapat mendaftarkan paslon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu. Untuk itu partai politik harus memiliki minimal 11 kursi di DPRD. Sebagai mana diketahui berdasarkan hasil pleno KPU Provinsi Jambi, ada 10 partai politik yang meraih kursi di DPRD Provinsi Jambi. PDI Perjuangan sendiri meraih 9 kursi atau 16,36%. Golkar, Gerindra, Demokrat, dan PAN meraih 7 kursi atau 12,72%. Kemudian PKB dan PKS meraih 5 kursi atau 9,09%. P3 meraih 3 kursi atau 5,45% dan Nasdem serta Hanura meraih 2 kursi atau 3,64%. Untuk itu partai politik wajib hukumnya untuk melakukan koalisi untuk bisa melakukan pengusungan calon. Dilihat dari persebaran persentase pemilu 2019, PDIP hanya menambah 2 kursi saja. Sedangkan Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat harus bisa menambah 4 kursi untuk mengusung calon. Di prediksi jumlah pasangan calon Gubernur Jambi nantinya bisa lebih dari 3 pasangan calon. Menurut ketentuan 66616 itu, 20% kursi, DPRD, provinsi, dan 25% suara saat. Kalau kita bagi 20% kursi itu dengan 55 anggota, jumlah anggota DPR itu ya minimal 11. Ya kalau dari 11 itu tentu kalau kami coba kalkulasikan yang bisa diusung oleh partai politik itu. Paling ya berkisar 4 pasangan calon, kira-kira seperti itu ya kan. Tetapi ini kan tergantung dengan partai masing-masing. Tetapi menurut-menurut begitu. Atau 25% dari suara saat.